Intro Mobil pengangkut rombongan pelajar SD di Toraja Utara terjun ke sawah. Kecelakaan itu terjadi usai para pelajar merayakan kelulusan di objek wisata Museum Nek Gandeng. Dalam video yang beredar, para pelajar tergeletak di pinggir jalan, sedangkan para guru berusaha menenangkan sang murid. Saat kejadian, sopir diduga dalam pengaruh alkohol. Namun, pihak kepolisian belum bisa memastikan hal tersebut. Akibat kejadian itu, sebanyak 10 orang terluka dan satu lainnya patah tulang. Dimana mobil ini, mobil mikroled Butura DD1892XDF yang dikembangkan oleh saudara Yopi. Yopi, yaitu bergerak dari museum dari Nek Gandeng, kemudian keluar dari pintu, membelok ke kanan. Dan seketika itu, setelah pembelokan, tiba-tiba hilang kendali. Setelah hilang kendali, maka mobil langsung masuk ke got sampai menyeberang ke sawah. Seperti itu. Kalau kondisi penumpang seperti apa? Kondisi penumpang ada 11 orang. Yang sementara sekarang dirawat, 10 orang termasuk sopirnya. Informasinya kalau sopir dalam habis mengkonsumsi minuman tradisional, bagaimana? Itu masih ada dua versi, karena saya belum mendapatkan dari tim medis, kalau itu ada pengaruh alkohol. Tapi saya belum mendapatkan saksi dari TKP bahwa pengembuni mobil terbus tersebut, dia melakukan atau sudah melakukan atau dipengaruhi dengan konsumsi alkohol sejenis balok. Kalau rombongan ini, komentar, ini rombongan tur atau bagaimana? Rombongan ini sebenarnya adalah acara perpisahan penamatan SD2 Rantipau. Terima kasih.